Pemirsa selain kain songket, Palembang juga memiliki produk kerajinan khas lainnya, yakni perabot ukiran kayu yang khas. Produknya dikenal karena keindahan dan keawetannya ini punya banyak peminat, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Salah satu sentra kerajinan ukiran Palembang berada di kawasan Kelurahan 19 Ilir. Di kawasan ini beragam perabotan kayu dengan motif ukiran khas Palembang bisa ditemukan mulai dari lemari, meja, dan kursi, serta pelaminan dan perabotan lainnya. Perabotan tersebut berhias motif ukiran lukisan elemen tumbuhan seperti kelopak bunga, dedaunan dengan warna keemasan. Masyarakat lebih memilih perabot kerajinan karena memiliki seni. Produk ini juga tahan lama karena berbahan kayu tembesu. Seperti ini lah, ini dari tahun ke tahun tidak berubah, biasanya ada kembang mawarnya, ada kembang asemnya, ada buah-buahnya sedikit lah, itu biasa standar. Nah kalau untuk bahan, bahan apa ya? Kalau kita pakai kayunya, disini pakai tembesu. Tembesu ya? Sama? Tembesu itu lah? Tembesu asem? Tidak, kita pakai asem. Oh itu yang buat dia... Itu yang tahan. Tahan lama? Nah kualitasnya tembesu yang bagus ya? Tembesu itu lah kalau untuk Palembang. Oke, yuk. Nah kalau untuk kisaran agung berapa-berapa lah ini? Kalau ini sebenarnya tergantung sih, tergantung dari barang besar kecil. Jadi antara disini, untuk lemari itu berkisar dari 1 juta setengah, bisa sampai di atas 7 juta, 8 juta, bisa 10 jutaan. Oke, yang kecil itu ya? Iya, tergantung dari barang besar. Dengan keunggulan tersebut, perabotan ukiran Palembang dihargai tinggi sesuai jenis dan ukurannya. Meski harganya tidak murah, produk ini tetap diminati masyarakat. Dan tidak hanya dari Palembang, tetapi juga dari luar daerah seperti Pulau Jawa. Aji Delia, Pal TV